Assalamualaikum guys, kami KPM Regular Win Araniri Banda Aceh yang ditempatkan di Desa Krisim Nasaraya, Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pindijaya Kami beranggotakan 12 orang, diantaranya ada Nasrul Haq Aji Septian Rizki, Muhammad Ammar Fernanda, Sinta Maherah Yahaya Naima Syahadati, Sulfi Ruhama, Zalfa Zanira Amri Desa Krisim Nasaraya terdiri atas 3 dusun, diantaranya Dusun Kutablang, Dusun Dayah, dan Dusun Palu di mana mayoritas penduduknya ialah bertani Di desa ini masih banyak adat istiadat yang masih dijalankan oleh penduduk setempat Salah satunya Tetapam, Tetapam ini merupakan salah satu budaya yang telah lama diwariskan secara turun-menurun dalam masyarakat Aceh pada bulan Rakyat Ini merupakan tradisi yang sudah sangat mengakar dan mempunyai nilai filosofi yang sangat mendalam baik dilihat dari perspektif agama dan sosial budayanya yang sampai sekarang masih dilestarikan Selanjutnya ada tradisi Tagun Ibu Tagun Ibu ini adalah hajatan tahunan dan terus dipertahankan oleh masyarakat petani yang dimana adat istiadat ini secara turun-menurun dengan mengharapkan Ridha Allah SWT untuk keberkahan rezeki dari pertanian warga setempat Ini adalah kegiatan rapat pertama kami ketika kami sampai di desa Kristi Minasaraya Berikut ialah kegiatan kami Di sini kami melakukan pembersihan perkarangan masjid yang dimulai dari membersihkan toilet atau tempat budu wanita Banyak kegiatan rutin yang kami lakukan Di antaranya kami membantu ustad-ustazah untuk mengajar di TPA Lalu setiap Jumat siang kami mengikuti majelis taklim di daya Raudatul Munawarah Yang bertempat di desa Kristi Minasaraya Sedangkan malamnya kami mengikuti pengajian rutin yang dilakukan setiap malam Jumat Dan dihadiri oleh seluruh masyarakat kampung Banyak kegiatan rutin yang kami lakukan Yang dimana kami melakukan les rutin kepada anak-anak desa Kristi Minasaraya Yang dilakukan setiap sore hari Lalu paginya kami melakukan kegiatan di Paut Harapan Bunga Paut ini terletak di desa Kristi Minasaraya Di Paut ini kami membantu guru-guru dalam mengajar, bermain, bernyanyi dengan anak-anak Bukan hanya itu saja Kami juga membantu warga bergotong-rolong untuk diadakannya kanduri bersama Di sini kami juga ikut membersamai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daya Raudatul Munawarah Seperti halnya mengadakan perlombaan untuk murid-murid di daya setempat Dan kami juga mengadakan fun game Dimana fun game ini bertujuan untuk menguatkan tali persaudaraan melalui sportivitas Di antaranya kami mengadakan lomba mewarnai Di sini lomba mewarnai kami adakan untuk anak-anak Paut Keseruan lomba tidak hanya di lomba mewarnai saja Tetapi kami juga mengadakan lomba balap karung Dimana lomba balap karung ini diperuntukkan untuk anak-anak SMP Tidak lupa juga kami mengadakan lomba untuk anak-anak SD Baik lomba tim maupun lomba individu Ada yang kurang rasanya ketika kami sudah sampai di Piri Jaya Tetapi kami tidak mengunjungi salah satu sejarah di dalamnya Terdapat rumah adat Aceh Yang dimana rumah adat Aceh tersebut masih berdiri tegak di kawasan lahan Ruang terbuka hijau di Komplek Perkantoran Cotring Kecamatan Merdu, Kabupaten Piri Jaya Rumah adat tersebut berukuran 10 x 12 meter Yang didirikan di lahan 3.300 meter Keberadaan rumah adat Aceh tersebut menarik minat kami untuk mengunjunginya Telah usai sudah pengabdian kami selama 40 hari di Desa Krisi Menasaraya Semoga apa yang telah kami lakukan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Krisi Menasaraya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati